Pendekar pedang pelangi jelit 19. Ketika dinding pondok itu mulai terkoyak api, maka satu persatu kayu penahan genting pun mulai berjatuhan pula. Sementara itu di bagian bawah, tiang penyangga rumah juga sudah mulai goyah di grogoti api. Lipuan terbatuk-batuk. Matanya hampir tak bisa dibuka lagi. Ruangan itu penuh asap tebal yang menyesakan napas. Mendadak lantai ruangan itu berderak patah. Ternyata lidah api benar-benar telah membakar balok penyangga lantai, sehingga lantai papan di atasnya langsung rontok pula ke bawah. Otomatis semua orang yang ada di dalam ruangan itu terjeblos ke bawah. Biur. Dalam keadaan lumpuh dan terikat mereka tak mungkin dapat bergerak atau berenang menyelamatkan diri. Apalagi ketiga tokoh aliran Imbiangkau itu terikat menjadi satu. Yang bisa mereka lakukan hanya berusaha untuk tetap mengambang dan menempatkan hidung mereka di atas air. Tapi untuk melakukan hal itu juga sulit bukan main. Terutama bagi orang-orang Imbiangkau itu. Selain guncangan air membuat mereka selalu bergerak timbul tenggelam, mereka harus bisa saling bergantian mengambil napas di permukaan air. Dan usaha itu semakin sulit dengan adanya kayu-kayu yang berjatuhan dari rumah. Untunglah mereka berempat merupakan jago-jago silat yang sudah terbiasa melakukan latihan bernafas di dalam air. Sehingga dengan kemampuan dan kecerdikan mereka, mereka bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Bahkan dengan memanfaatkan alunan gelombang air, mereka dapat menghindari kayu dan api yang berjatuhan di sekitar mereka. Karena pondok itu memang terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk, maka tak seorang pun mengetahui kebakaran tersebut. Sampai pondok itu habis roboh ke dalam air, tidak seorang pun datang melawat ke tempat itu. Akhirnya dengan memanfaatkan gelombang air, mereka berempat dapat mendarat di tepian empang. Mula-mula yang dapat membebaskan diri dari pengaruh totokan adalah Lo Jin Ong. Orang tua itu segera melepaskan diri dari ikatan dan keluar dari dalam air. Kemudian berturut-turut ia menolong Tan Sin Lun, Giam Pitseng, dan Li Wan. Dan begitu selesai mengeluarkan mereka, orang tua itu lalu duduk bersama di untuk memulihkan tenaga lebih dulu. Beberapa saat kemudian orang tua itu menarik napas panjang. Lalu tubuh yang bongkok itu berdiri. Wajah tua rentak itu sudah berseri-seri kembali. Li Wan memandang kagum. Orang tua itu benar-benar memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Hanya dalam waktu singkat dia bisa memunahkan totokan lawan. Padahal dengan segala kepandayanya Li Wan masih tetap belum bisa melepaskan diri. Bahkan usahanya itu justru membuat otot-ototnya menjadi sakit. Lo Ciam Pual, tolonglah aku. Bukalah totokanku ini, akhirnya pemuda itu memohon perlahan. Orang tua itu menoleh. Mulutnya yang ngompong tak berfergigi itu tersenyum lebar. Anak muda, ilmu silatmu tadi benar-benar hebat. Kau bisa melayani bocah gila itu dalam beberapa saat lamanya. Aku lantas teringat kepada sahabatku, yang memiliki gerakan seperti ilmu silatmu itu. Dia bernama Hang Lui Kun Yap Kiong Li, si tinju petir dan badai. Hem, kau kenal dengan dia? Li Wan tak segera menjawab. Selama ini ia selalu menyamar karena tak ingin dikenal orang, sehingga pertanyaan itu sulit dijawabnya. Untunglah pada saat yang bersamaan terdengar suara ramai mendatangi. Apakah itu Li Wan pura-pura kaget? Le Jin Ong menoleh. Dilihatnya beberapa orang penduduk berlari ke tempat itu. Karena hari sudah gelap, mereka membawa obor di tangan. Ternyata ada juga seorang penduduk yang melihat kebakaran itu. Kebetulan sore tadi ia ingin berobat ke rumah Tabib Cilok. Melihat pondok itu dimakan api, dia cepat kembali memberitahu tetangga-tetangganya. Tapi karena kampung mereka cukup jauh, maka kedatangan mereka sudah terlambat. Namun demikian kedatangan orang-orang itu cukup memberi pertolongan kepada Li Wan dan kawan-kawannya. Mereka membawa Li Wan dan rombongan orang Im Yang Kau itu ke kampung mereka. Mereka bergantian menggotong Li Wan, Giam Pit Seng dan Tan Sin Lun hanya Lo Jin Ong yang bisa berjalan sendiri. Ternyata mereka tidak mengenal Li Wan. Wajah pemuda itu sama sekali tidak mirip Tabib Cilok, karena penyamarannya telah dicopot dan diperteli oleh Mohaou. Apalagi alat penyamarannya yang lain. Seperti bantal pengganjal punggung, gigi palsu, dan lain-lainnya, juga copot di dalam empang. Orang-orang itu tinggal di dekat kubil Pek Kok Bio, yang semalam baru saja diobrak-abrik oleh kawanan pengemis dari Tiatung Kaipang. Para pendeta kubil itu memang tidak pernah mengganggu penduduk kampung ini. Tapi kami sering bertanya-tanya di dalam hati kalau kebetulan banyak tamu asing yang datang. Logat bicara mereka seperti orang-orang dari luar tembok besar, salah seorang penduduk itu bercerita. Benar. Dandanan mereka pun lain dengan dandanan orang-orang di sini. Sikap mereka pun kasar-kasar. Pernah beberapa orang di antara mereka berkelahi dengan pemuda kami. Untung para pendeta kubil itu cepat melerai, yang lain ikut berbicara pula. Ya ah ah, akhirnya ketahuan juga bahwa kubil itu dipergunakan oleh para perusuh dari utara, pemilik rumah yang dipakai untuk merawat liuan dan kawan-kawannya berkata pelan. Siapa yang mengatakan itu Lo Jin Ong bertanya. Para pengemis itu, orang-orang itu menjawab. Serentak. Lo Jin Ong tersenyum. Apakah pengemis-pengemis itu tidak berbohong? Jangan-jangan mereka hanya memfitnah saja, karena permintaan derma mereka ditolak oleh para pendeta kubil itu. Wah, lo heng ini ada-ada saja. Kau belum tahu siapa mereka. Pengemis-pengemis itu adalah anggota. Tiatung Kaipang, yang sangat terkenal di daerah selatan ini. Mereka bukan pengemis-pengemis biasa. Mereka memiliki kepandaian silat tinggi. Segala sepak terjang mereka juga diatur dan diawasi oleh perkumpulannya. Wah, hebat sekali Lo Jin Ong pura-pura kagum. Beberapa orang lalu bertanya tentang kebakaran di rumah Tabib Chiyok. Mereka juga menanyakan Tabib Chiyok dan pembantunya. Lo Jin Ong menjadi bingung juga untuk menjawab. Apalagi ketika ia melirik ke arah liuan. Pemuda yang menyamar sebagai Tabib Chiyok itu masih tampak lemah tak berdaya. Tentu ada sesuatu yang disembunyikan pemuda itu, dan ia tak ingin mencampurinya. Selain mereka belum pernah saling mengenal, hati Tuhannya merasakan bahwa pemuda itu tak bermaksud jahat. Oleh karena itu ia menjawab pertanyaan orang-orang itu sesuai dengan apa yang dialaminya, tanpa menyinggung atau melibatkan liuan. Entahlah. Semula kami hanya ingin mencari tempat aman untuk mengobati luka, karena kami baru saja bertempur dengan perampok di jalan. Eh, 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 tak taunya para perampok itu masih tetap mengejar kami. Nah, di dalam pondok itulah kami bertempur lagi. Mereka berjumlah banyak, sehingga kami kewalahan. Kami diringkus dan diikat menjadi satu, lalu dibakar bersama-sama pondok kayu itu. Oh, begitu. Lalu, apakah loheng tidak bertemu dengan Tabib Chiyok, pemilik rumah itu? Lojin Ong menggelengkan kepalanya. Ketika kami datang, rumah itu kosong tidak ada penghuninya. Ah, kalau begitu Tabib Chiyok masih hidup, orang-orang itu tersenyum gembira. Tampaknya mereka sangat hormat dan suka kepada Tabib itu. Sekali lagi lojin Ong melirik ke arah liuan. Ketika dilihatnya pemuda itu mulai bisa menggerakkan tangan dan kakinya, dia segera menghampiri. Wah, tampaknya kah sudah bisa membebaskan diri dari pengaruh totokan itu? Bukan main. Orang muda zaman sekarang memang hebat-hebat, ia berbisik di telinga liuan. Liuan tersenyum kikuk. Orang tua itu seperti tahu segalanya. Oleh karena itu ia segera mengelihkan pembicaraan. Wah, lociampu kejam sekali. Membiarkan kami semua lemas tak berdaya. Lojin Ong tersenyum maklum. Ah, tidak mudah memunahkan totokan itu. Terus terang aku tak mampu melakukannya. Dibutuhkan seorang yang memiliki tenaga dalam sempurna untuk dapat memunahkan totokan itu. Bocah kejam itu benar-benar hebat sekali. Semudah itu usianya, ternyata ilmu silatnya sudah mendekati kesempurnaan. Loh, aku, yang telah belajar dan mendalami ilmu silat lebih dari 3 per 4 abad, rasanya cuma sedikit saja di atasnya. Bahkan ilmu memindah jalan darah, yang telah kupelajari selama puluhan tahun sama sekali tidak dapat menangkal kekuatan jarinya. Yah, apa boleh buat, kita terpaksa harus menunggu totokan itu punah sendiri. Lojin Ong tidak melanjutkan kata-katanya, karena orang-orang kampung itu segera mendekati liuan pula. Mereka bertanya macam-macam, yang dijawab seadanya oleh pemuda itu. Demikianlah, beberapa saat kemudian Giam Pitseng dan Tan Sin Lun juga bisa bergerak kembali. Giam Pitseng segera mengucapkan terima kasih kepada para penolongnya. Sedangkan liuan bergegas mendekati Tan Sin Lun yang pernah berkunjung ke pondoknya. Dengan berbisik liuan minta agar penyamarannya tidak dibeberkan kepada penduduk itu. Setelah berbicara panjang lebar dengan orang-orang kampung itu, liuan lalu memberitahukan keadaan Tio Chiuin dan Tio Xiaowin kepada Giam Pitseng. Dia juga bercerita tentang kepergian Tio Chiuin ke markas Tiatung Kaipang ketika mereka berpisah. Anak muda, siapakah tokoh Tiatung Kaipang yang berada di Hang Chiu sekarang? Kudengar Tiatung Hang Kai dan Tiatung Lokai sudah lama meninggal Lo Jinong berbisik kepada liuan. Entahlah, Lo Chiampuwe. Tapi pimpinan Tiatung Kaipang yang ada di Hang Chiuin sekarang adalah Jeng Bin Lokai. Ternyata berita itu sangat mencemaskan hati Giam Pitseng. Dengan suara agak gemeter ia meminta pendapat Lo Jinong. Bagaimana kalau kita segera menjumpai anak itu, Lo Jinong? Siapa tahu anak itu butuh pertolongan? Dia telah kehilangan adiknya, tentu pikirannya sangat kacau. Mungkin kita tak perlu ke markas Tiatung Kaipang, Lo Chiampuwe. Hari sudan malam, mungkin Nona Tio sudah kembali ke penginapan. Kita tengok dulu di sana, liuan memotong. Baiklah, kita pergi ke penginapan dulu. Kalau belum kembali, kita pergi ke markas Tiatung Kaipang. Ayoh, sekarang kita berpamitan dulu kepada para penolong kita Lo Jinong mengangguk-angguk, lalu melangkah ke depan untuk meminta diri kepada tuan rumah. Demikianlah, malam itu juga mereka mencari Tio Chiwin. Tan Sin Lun yang sangat mengkhawatirkan keadaan semuanya, tampak sangat tegang di sepanjang jalan. Dan sikap pemuda pendiam itu tak pernah lepas dari penglihatan liuan. Tampaknya memang ada perhatian khusus dari pemuda ini untuk Tio Chiwin, katanya di dalam hati. Sampai di penginapan mereka mendapat keterangan bahwa Tio Chiwin belum kembali. Tentu saja. Semuanya menjadi heran dan khawatir. Bahkan Tan Sin Lun mulai berpikir yang bukan-bukan. Jangan-jangan semuanya mendapat kesulitan di markas Tiatung Kaipang. Lalu dengan tergesa-gesa mereka menuju keluar kota, ke markas Tiatung Kaipang. Namun di tempat itu mereka benar-benar memperoleh berita yang mengejutkan. Tio Chiwin hilang diculik Yok Siki dan Hou Bing. Yok Siki. Gila. Mengapa iblis itu sampai di pantai timur ini? Apa yang sedang dicari-nya Giampit Seng tersentak kaget. Nama Yok Siki memang menyeramkan dan sangat ditakuti orang di mana-mana. Siapakah Yok Siki itu? Suhu Tan Sin Lun bertanya. Lo Jin Ong kelihatan kesal pula. Manusia iblis itu bukan tokoh sembarangan. Dia adalah ketua partai Tai Bong Pai. Ilmu silatnya sangat hebat. Terkenal karena kekejamannya dan kesukaannya mempermainkan wanita. Siapapun juga harus berhati-hati bila bertemu dengan orang itu. Tan Sin Lun semakin kebuakan mendengar keterangan itu. Lalu, lalu apa yang mesti kita lakukan? Suhu teriaknya ketakutan. Giampit Seng juga tidak kalah khawatirnya. Namun demikian dia masih dapat mengendalikan dirinya. Dia segera meminta pendapat Lo Jin Ong, orang yang amat dihormatinya. Sesepuh haliran imb yang kau itu mengelus-elus jenggotnya. Sebelum menjawab ia bertanya lebih dulu kepada Jeng Bin Lokai. Lo Heng, benarkah anak itu dibawa oleh Yok Siki? Lohu tidak tahu pasti siapa sebenarnya yang membawa Nona Tio. Seingatku si tongkat bocor Hobing tidak pernah berkawan dengan ketua Tai Bong Pai. Tapi kenyataannya mereka berdua memang berkomplot untuk menculik gadis itu. Lohu menyaksikan sendiri mereka membawa masuk Nona Tio ke dalam rumah. Ketika Lohu bersama kawan-kawan yang lain mengepung dan mengejar mereka, mereka telah hilang tidak tentu rimbanya. Kami lalu menggeledah rumah itu. Tapi kami tetap tak bisa mendapatkan mereka. Kedua orang itu benar-benar hilang. Tanda petik. Kau tidak menyelidiki rumah itu dengan teliti. Siapa tahu mereka lewat pintu rahasia? Jeng Bin Lokai mengangguk. Benar. Kami memang curiga, jangan-jangan mereka lari lewat pintu rahasia. Selakanya, kami tidak pernah bisa menemukan pintu rahasia itu. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari mereka di rawa-rawa itu. Tetapi mereka tetap tidak dapat kami temukan. Tanda petik. Jeng Bin Lokai memberi keterangan. Benar. Tidak biasanya Yok Siki berkawan dengan orang lain. Dia selalu bertindak sendirian. Dia terlalu percaya pada kemampuannya sendiri. Tentu. Ada sesuatu yang membuat mereka saling membutuhkan, Le Jin Ong menduga-duga. Lalu, apa yang akan kita perbuat? Lo Jin Ong Giam Pit Seng mendesak. Yah, sebaiknya kita melihat rumah di tengah rawa itu lagi. Siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk di sana? Benar, Lo Jin Ong. Jeng Bin Lokai mengiakan. Satu-satunya petunjuk yang bisa kita cari memang hanya di tempat itu. Marilah, akan kutunjukkan tempatnya. Wah, kami cuma mengganggu Jeng Bin Lokai saja. Giam Pit Seng berdesak kiku. Ah, Saudara Giam, jangan terlalu sungkan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu. Apalagi musibah itu disebabkan oleh keinginan Nonatio untuk mengunjungi markas kami, pengemis tua itu menjawab dengan suara ikhlas. Demikianlah, mereka lalu pergi bersama-sama ke pondok Ho Bing. Hari benar-benar telah menjadi gelap ketika mereka sampai di daerah rawa-rawa itu. Itulah rumahnya Jeng Bin Lokai menunjuk ke sebuah pondok kecil agak menjorok ke tengah rawa. Mereka meniti jembatan bambu, melangkah menuju halaman pondok. Rumah itu masih tetap terbuka pintunya. Bahkan lampunya juga belum dinyalakan, sehingga dari luar tampak gelap gulita. Tampaknya Ho Bing belum kembali, atau kemungkinan memang benar-benar sudah menghilang dari tempat itu. Bagaimana, Lo Jin Ong? Kita langsung masuk ke dalam atau kita ketuk dulu pintunya Giam Pit Seng meminta pendapat pimpinannya. Lo Jin Ong mengerahkan tiga bagian dari seluruh tenaga saktinya, kemudian melangkah mendekati pintu. Tampaknya penghuni rumah ini memang belum pulang. Tetapi kita tidak boleh lengah. Siapa tahu ada orang lain di dalam? Atau mungkin juga ada, jebakan? Benar. Kalau begitu, biarlah Lo Yang masuk lebih dahulu Jeng Bin Lokai berkata lantang. Lalu tanpa persetujuan kawan-kawannya Jeng Bin Lokai masuk. Lo Jin Ong dan Giam Pit Seng cepat mengikuti di belakangnya. Begitu pula dengan yang lain. Mereka masuk ke pondok itu dalam keadaan siap tempur. Pondok kecil itu mempunyai lima buah ruangan, yaitu ruang depan, ruang tengah, ruang samping dan ruang belakang. Mereka memeriksa ruangan tersebut satu persatu dengan teliti. Bangkai serigala masih berserakan di segala tempat, sementara bawanyir juga masih tercium di dalam pondok itu. Semuanya belum berubah. Keadaannya masih tetap seperti siang tadi, Jeng Bin Lokai bergumam perlahan. Bagus. Kalau begitu tempat ini belum dijamah orang lain selain kita sendiri. Nah, sekarang, dimanakah tempat menghilangnya Yok Siki dan Ho Bing Lo Jin Ong berbisik? Kami tidak tahu pasti. Mereka menghilang setelah masuk ke ruang belakang. Padahal ada tiga buah pintu di dalam ruangan itu. Kami tidak bisa menentukan pintu mana yang dipakai oleh mereka. Tapi yang jelas semua pintu dapat mereka pergunakan untuk melarikan diri, karena semuanya menuju ke halaman belakang. Mereka berdiri di ruang belakang. Giam Pit Seng menyalakan lampu yang tergantung di dekat pintu keluar menuju dapur. Di dalam keremangan lampu minyak, suasana di dalam pondok itu sungguh menyeramkan. Lihat. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya pintu rahasia di tempat ini. Kesimpulannya, mereka memang benar-benar lari lewat halaman belakang, menerobos semak-semak, kemudian menyeberangi rawa-rawa. Kami tidak bisa mengikuti mereka, karena mereka lebih paham dan lebih kenal tempat ini. Lo Jin Ong, Giam Pit Seng dan yang lain, mencoba meneliti seluruh perabot yang ada di dalam ruangan itu. Mereka mencoba mendapatkan pintu rahasia yang mungkin digunakan oleh Yok Siki. Namun ternyata tak seorang pun menemukannya. Pintu itu benar-benar tersembunyi. Demikianlah, mereka lalu keluar ke halaman belakang. Dalam temaramnya cahaya bulan yang tampak hanyalah rawa dan semak melukar. Begitu luasnya rawa itu sehingga batasnya pun tidak kelihatan oleh mereka. Suasananya tampak lengang, sunyi, serta mengerikan. Lihat. Rawa ini sudah memakan banyak korban. Baik penduduk di sekitarnya, maupun para pendatang yang belum paham seluk-beluk rawa ini, Jeng Bin Lokai menerangkan. Lalu, sampai di mana para anggota Tiatung Kaipang tadi menyusuri rawa ini? Loh Jin Ong bertanya. Jeng Bin Lokai tersenyum malu. Wah, maafkanlah kami. Kami hanya sampai pada jarak satu li dari sini. Kami terpaksa kembali karena keadaan rawa semakin berbahaya dan sulit dilalui. Di malam hari semua binatang melata akan keluar dari seorangnya. Padahal sebagian besar dari binatang itu memiliki racun yang sangat berbahaya. Terutama racun ular rawa berjengger merah. Sekali patuk racunnya akan membuat orang menjadi buta dan gila. Oh, sedemikian berbahayanya? Wah, benar-benar. Mengerikan Giam Pit Seng mengerutkan dahinya. Baiklah. Kalau begitu biarlah kami menunggu di sini sampai besok pagi. Kami akan mencoba sekali lagi menyusuri rawa ini pada siang hari. Siapa tahu kami dapat menemukan orang-orang itu. Nah, terima kasih atas bantuan Jeng Bin Lokai. Untuk selanjutnya, biarlah kami yang menangani sendiri. Kami tidak berani terus-terusan mengganggu para sahabat dari Kaipang, Lo Jin Ong berkata pelan. Tiba-tiba wajah pengemis tua itu berubah. Apa yang kau katakan itu, Lo Jin Ong? Jangan katakan bahwa kami para pengemis ini adalah orang-orang yang takut mati. Kalau tadi kami harus menunda pencarian di dalam rawa, hal itu bukan karena kami takut. Tapi semua itu kami lakukan demi keselamatan orang-orang kami pula. Kami tak ingin asal berani saja. Kami juga harus memperhitungkan keselamatan kami sendiri pula. Ah, maafkan kami. Maafkan. Kami tidak bermaksud begitu. Kami benar-benar tidak ingin mengganggumu. Itu saja, lain tidak Lo Jin Ong cepat-cepat menjelaskan. Benar, Lo Chiampu. Kami sangat berterima kasih sekali atas bantuanmu. Namun demikian kami juga sangat sungkan kalau harus selalu merepotkan orang. Giam Pit Seng ikut berbicara. Tidak. Lo Hu tidak merasa terganggu sama sekali. Oleh karena itu kami akan tetap tinggal pula sampai besok, Jeng Bin Lokai berkata tegas. Mereka lalu masuk ke dalam pondok lagi. Lo Jin Ong dan Jeng Bin Lokai segera bersilah dan bersamadi di pojok ruangan. Begitu pula dengan Giam Pit Seng, setelah mengatur penjagaan ia lalu bersamadi pula di belakang sesepuhnya itu. Sementara itu Li Wan dan Tan Sin Lun merasa kegerahan di dalam pondok. Keduanya melangkah keluar mencari udara segar. Nona Tio juga datang ke pondoku beberapa hari yang lalu, Li Wan membuka percakapan. Tan Sin Lun menoleh. Matanya memandang Li Wan, kemudian menghela nafas panjang. Dia juga menanyakan Xiaowin, adiknya. Li Wan mengangguk. Benar. Dan jawabku sama dengan jawaban yang kuberikan kepada Tan Heng. Nona Xiaowin memang tidak pernah dibawa ke tempatku. Sin Lun berdesah panjang. Sambil memandang bintang-bintang di langit ia bergumam. Heran. Kemana sebenarnya anak itu? Apabila tidak ada apa-apa, tentunya sudah kembali menemui Suhu. Yah, kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang jelek padanya. Li Wan mencoba membesarkan hati pemuda itu. Keduanya lalu berbincang-bincang sambil berjaga. Semakin lama Li Wan semakin yakin bahwa pemuda itu memang amat mencintai Tio Chiuin. Dan entah mengapa, kenyataan itu benar-benar sangat memukul hatinya. Malam semakin larut. Udara pun terasa semakin dingin pula. Rasa kantuk mulai menyerang Li Wan dan Tan Sin Lun, sehingga untuk menghilangkannya. Li Wan lalu berdiri dan berjalan menuju ke halaman depan. Mau ke mana Tan Sin Lun bertanya? Berjalan-jalan saja. Mataku mengantuk sekali. Aku? Hei, awas! Aku seperti melihat bayangan di jembatan. Tiba-tiba Li Wan berbisik dan berlindung di bawah rimbunya di daunan. SS siapa Tan Sin Lun tergagap kaget? Entahlah. Tolong kau beritahu yang lain bahwa ada orang datang ke tempat ini. Aku akan mengawasi orang itu. Tanda petik. Tanpa membantah Tan Sin Lun menyelingap masuk, kemudian melaporkan kecurigaan Li Wan itu kepada gurunya. Sementara itu Li Wan mencoba memotong gerak bayangan itu. Berhenti Li Wan menghardik begitu bayangan tersebut kelihatan lagi. Bayangan itu tersentak kaget dan berhenti dengan tiba-tiba. Di dalam kegelapan malam tampak bayangan mengkilap panjang terpegang di dalam tangannya. Kau siapa? Mengapa berkeliaran di sini? Apalah yang kacarita terduga bayangan itu justru membentak Li Wan. Gila. Aku yang bertanya kepadamu. Jawab dulu Li Wan berseru marah. Persetan. Kau, yang gila. Enak saja memaksa orang. Kau pikir ini rumahmu, heh. Ternyata bayangan itu menjadi berang pula. Bahkan sambil berteriak dan menyerang dengan benda mengkilap itu. Wu-u-u-u-u-ut. Terdengar suara mencicip ketika benda yang tidak lain adalah sebatang tongkat besi itu menerjang ke arah ulu hati Li Wan. Tra-a-a-a-ang. Li Wan. Menangkis. Dengan kursi yang ada di dekatnya. Sehingga kursi. Itu pecah. Berantakan. Li Wan melompat. Mundur. Dia tetap tak bisa. Mengenali lawannya. Malam memang terlalu gelap. Untuk melihat wajah orang. Tetapi yang jelas orang itu bersenjatakan tongkat besi seperti halnya kaum pengemis. Begitulah. Karena tak ada yang mau mengalah, maka mereka berdua segera terlibat dalam pertempuran sengit. Bayangan itu menyerang Li Wan dengan ganas. Tongkatnya menyambar-nyambar seperti burung elang melihat mangsa. Begitu cepat dan kuat tayunannya sehingga Li Wan dibuat repot untuk menghindarinya. Li Wan terpaksa mengurai sabuknya. Sebuah sabuk terbuat dari kulit tular berbandul perak. Sabuk itu segera dia pergunakan untuk melayani lawannya. Berkali-kali kedua macam senjata itu berbenturan di udara. Bunga api memercik kemana-mana. Semakin lama semakin sering, sehingga lengan mereka menjadi kesemutan dibuatnya. Bagus. Ternyata orang ini boleh juga. Siapa dia Li Wan berkata di dalam hati. Sebaliknya orang itu benar-benar kaget melihat kemampuan Li Wan. Permainan tongkatnya yang selama ini sangat disedani orang, ternyata mendapat perlawanan sengit dari sabuk kulit lawannya. Sementara itu Lo Jin Ong dan Jen Bin Lokai telah berlari ke halaman depan. Giam Pit Seng dan Tan Sin Lun mengikut di belakang mereka. Melihat Li Wan telah bertarung dengan seseorang, mereka berempat segera bersiap-siap untuk membantu. Melihat lawan berjumlah banyak, orang itu diam-diam menjadi keder juga hatinya. Kurang ajar. Ternyata kau membawa banyak orang untuk merampok ke rumahku. Orang itu berteriak geram. Rumahmu. Kau. Kau. Si pongkat bocor Ho Bing Li Wan berseru kaget. Orang itu tertawa panjang. Hehehe, tampaknya kau terkejut mendengar namaku, ya? Bagaimana? Masih mau merampok juga? Tiba-tiba Jen Bin Lokai melangkah ke depan. Kami para pengemis Tia Tung Kaipang tidak pernah menjadi perampok. Bahkan menjadi penipu atau pembohong pun belum pernah. Nah, Ho Bing, katanya kau juga menjadi anggota kami pula. Benarkah? Bukan main terkejutnya Ho Bing. Dia berbohong ketika berhadapan dengan Li Wan dan Tio Chiuin pagi tadi. Semua itu dia lakukan hanya untuk menjebak Tio Chiuin. Tak terduga tokoh Tia Tung Kaipang yang ia catut namanya itu sekarang berada di depannya. Sekejap timbul maksud Ho Bing untuk melarikan diri. Tetapi keinginannya menjadi batal ketika Jen Bin Lokai dan pengawalnya bergerak mengepungnya. Bagus Ho Bing justru mengertak. Aku memang bukan orang Tia Tung Kaipang. Aku. Ho. Bing si pongkat bocor. Jeng Bin Lokai tertawa mengejek. Ho Bing. Kau jangan terlalu sombong di depanku. Meskipun ilmu silatmu terkenal hebat, tapi tenaga murnimu kau hambur-hamburkan di segala tempat. Kau hanya seperti harimau kertas, tampaknya saja garang, dan menakutkan, tapi sebenarnya kropos tak berdaya. Menghadapi lawan bertenaga dalam tinggi, kau takkan bisa berbuat apa-apa. Ucapan pengemis tua itu laksana peluru meriam yang menghantam dadah Ho Bing. Dia memang merasa lemah dalam hal tenaga dalam. Melawan Jeng Bin Lokai dia tidak takut, tapi yang perlu dia perhitungkan justru pemuda yang baru saja bertempur dengan dirinya tadi. Terasa olehnya pemuda itu belum mengeluarkan semua kepandainya. Sayang Yok Siki sudah pergi. Tanda petik. Hei. Mengapa kau diam saja? Ayoh, katakan di. Mana semuaku? Jawab Tan Sin Lun berteriak tak sabar. Ho Bing menelik. Bangsat. Kau siapa? Aku kakak seperguruan Tio Ciuin. Ayoh, cepat katakan. Sambil menjerit Tan Sin Lun menyerang Ho Bing. Pemuda itu tidak bisa mengekang hatinya lagi. Kekhawatirannya terhadap keselamatan Tio Ciuin membuatnya macu gelap. Tan Heng, jangan liuan yang sudah merasakan kehebatan tongkat Ho Bing berseru. Terlambat. Hanya dengan miringkan tubuhnya, Ho Bing mampu meloloskan diri dari serangan Tan Sin Lun sebaliknya, pada saat yang hampir bersamaan tongkat Ho Bing menusuk ke arah dadat Tan Sin Lun dengan cepatnya. Wajah Giampit Seng menjadi pucat seketika. Muridnya yang belum berpengalaman itu benar-benar. Dalam bahaya. Untuk menolong jelas tidak bisa. Jaraknya terlalu jauh. Sesuatu yang dapat ia lakukan hanyalah menyerang Ho Bing dengan bintang terbangnya. Siyuyuyuying. Ta'a'as. Tuuuk. Gedubrak. Beruk. Ternyata tidak hanya Giampit Seng yang kaget atas serangan Ho Bing tadi. Dalam kagetnya ternyata Lo Jin Ong dan liuan juga menyerang pula. Masing-masing dengan ilmu andalannya. Lo Jin Ong dengan ilmu silat kulit dombanya, melempar tongkatnya ke lengan Ho Bing. Sedang liuan dengan Hang Lui Kun Hoat juga berusaha menghalau tongkat pengemis Shidung Belang itu. Ketika serangan itu datang pada saat yang sama. Mula-mula tongkat Ho Bing yang sudah menyentuh baju Tan Sin Lun itu tergetar hebat, akibat tangan yang memegangnya tak mampu mengelakan terjangan tongkat Lo Jin Ong. Namun pada saat itu juga jari Ho Bing sudah memencet tombol rahasianya, sehingga asap tebal berwarna kuning menyambar kewajah Tan Sin Lun. Tapi pada saat asap kuning itu menyembur keluar, maka pukulan petir liuan juga persis datang menyambar tongkat itu. Terdengar sebuah letupan kecil ketika tongkat tersebut terpental dari tangan Ho Bing. Namun demikian tongkat itu sempat merobek baju Tan Sin Lun dan menggores kulit dadanya. Bahkan asap kuning itu sudah terhisap pula oleh hidung Tan Sin Lun beruuuk. Tubuh Tan Sin Lun terbanting pingsan di atas tanah. Sementara itu senjata rahasia bintang terbang milik Giam Pit Seng juga mengenai punggung Ho Bing dengan telak, bahkan persis pada jalan darah Tai Hong Hiat di bawah pundak. Akibatnya tubuh pengemis hidung belang itu juga tersungkur pula di samping Tan Sin Lun Giam Pit Seng segera menghambur ke depan untuk menolong muridnya. Kedua jari telunjuknya cepat menotok di beberapa tempat. Kemudian tangannya bergegas mengambil beberapa ramuan obat serta memasukkannya ke dalam mulut Tan Sin Lun. Dan bagaimana? Lukanya parah Lo Jin Ong bertanya khawatir. Lukanya memang tidak seberapa, karena tongkat itu hanya menggores sedikit saja. Tapi asap kuning itulah yang berbahaya. Anak ini terlanjur menghisapnya, walaupun tidak banyak. Mereka lalu membawa Tan Sin Lun ke dalam pondok dan meletakkannya di atas lantai. Lik Wan dan Jeng Bin Lokai juga meringkus Ho Bing yang sudah terluka itu dan membawanya ke dalam ruah pula. Kurang ajar. Lepaskan aku pengemis sidung belang itu mengumpat-umpat. Jangan khawatir. Aku akan melepaskanmu kalau kau sudah mengatakan di mana Tio Chiuin berada. Lik Wan menggeram dengan suara kesal. Persetan. Perempuan hina itu sudah mati. Plok. Plok. Telapak tangan Lik Wan menampar pipi Ho Bing beberapa kali, meskipun tidak sampai merontokkan giginya. Aduh. Bangsat. Ketarat. Lepaskan tanganku Ho Bing menjerit-jerit. Setelah mengobati Tan Sin Lun, Giam Pit Seng menghampiri Ho Bing. Dengan suara tertahan pendekar aliran Im Yang Kau itu bertanya tentang murid perempuannya. Dari sikap dan romen mukanya, kelihatan sekali kalau dia menahan rasa marahnya. Aku tidak tahu. Tanyakan sendiri kepada Yok Siki. Orang itu yang membawa muridmu. Lik Wan menyambar leher baju Ho Bing. Jangan coba-coba melibatkan orang lain. Aku tahu sendiri, kau lah yang membawa gadis itu. Kau ingat Tabib Ciyok yang datang bersama gadis itu? Akulah Tabib itu. Ho Bing terperanjat. Matanya terbelalak memandang Lik Wan. Tiba-tiba mulutnya berbesis. Kau, siapa? Namaku Li Wan. Tapi banyak yang menyebutku Bun Bu Siu Chai. Tabib Ciyok adalah penyamaranku di kota Heng Chiu ini. Tanda petik. Jawaban itu benar-benar mengejutkan Ho Bing. Bahkan tidak cuma Ho Bing, tapi juga semua tokoh yang ada di situ. Nama Bun Bu Siu Chai sangat terkenal di pantai timur Tiongkok. Namun demikian tak seorang pun di antara mereka yang pernah melihat wajahnya. Lo Jin Ong mengangguk-anggukan kepalanya. Bayangan wajah Hang Lui Kun Yap Kiong Li, orang yang pernah dikenalnya, kembali terbayang di depan matanya. Dan dia semakin yakin bahwa pemuda ini tentu mempunyai hubungan dengan orang itu. Oh, jadi kau lah pendekar ternama itu? Bagus. Kalau begitu, siapa orang tua bongkok ini? Gurumu Ho Bing berkata lantang. Sama sekali tidak kelihatan takut menghadapi lawan banyak. Li Wan tersenyum. Hari ini nasibmu memang kurang beruntung. Lo Chi Am Pua ini adalah tokoh paling tinggi di dalam aliran Im Yang Kau saat ini. Beliau adalah Lo Jin Ong atau Toat Beng Jin. Ho Bing mengerutkan keningnya, kemudian tertawa panjang. Kau benar, Li Wan. Nasibku memang kurang baik hari ini. Begitu mendapat lawan, sekaligus dapat tokoh-tokoh ternama dari dunia persilatan. Ho ho ho, baiklah. Rasanya aku tidak perlu berbelit-belit lagi sekarang. Akanku katakan apa yang kalian inginkan. Jangan bertele-tele. Cepat katakan. Di mana nona Tio sekarang Jeng Bin Lokai membentak. Sabarlah, Hu Pangcu. Aku akan bercerita. Begitulah, Ho Bing lalu bercerita apa adanya. Bagaimana ia dan Yok Siki meloloskan diri melalui pintu rahasia dan kemudian bertebu pendekar bermata buta di dalam gua seribu jalan. Bohong. Dia tentu berbohong, suhu Tan Sin Lun yang sudah berangsur baik dan ikut mendengarkan cerita Ho Bing, tiba-tiba berriat. Huh. Terserah kalian, mau percaya atau tidak. Kalau kalian ingin mencoba kesaktian pendekar buta itu, aku pun bersedia mengantarnya. Tapi, jangan salahkan aku, bila kalian mendapat selaka nanti. Harap tahu saja, pendekar itu mampu meruntuhkan atap gua, hanya dengan getaran suaranya. Kau dengar. Hanya dengan getaran suaranya Ho Bing berteriak pula dengan suara mendengkol. Semuanya terdiam di tempatnya. Mereka tahu bahwa Ho Bing tidak berbohong atau ingin menakut-nakuti mereka. Dari roman mukanya dapat dilihat bahwa pengemis Sidung Belang itu juga ketakutan pula ketika bercerita. Baiklah, antarkan kami ke gua itu. Kami juga ingin berkenalan dengan pendekar buta itu. Siapa tahu dia masih hidup dan dapat menyelamatkan Tio Chiwen. Kukira orang yang memiliki kemampuan meruntuhkan atap gua dengan getaran suaranya, tentu dapat pula mengatasi bencana yang terjadi. Akhirnya Lo Ji Ong berkata pelan. Aku sependapat dengan ucapan Lo Ji Ong. Ho Bing, cepat antarkan kami ke gua itu seruliuan. Tidak sabar. Baik, kalian mau lewat mana? Lewat pintu rahasia atau lewat rawa-rawa di belakang itu? Jeng Bin Lokai mendengus dengan suara di hidung. Huh, aku tahu rencanamu. Manusia licik seperti kamu tentu mempunyai rencana-rencana busuk untuk mencelakakan kami dalam usahamu meloloskan diri. Bagimu, lewat terowongan di bawah tanah ataupun lewat rawa-rawa, sama saja. Kau akan berusaha menyesatkan kami, bahkan menjebloskan kami ke tempat-tempat berbahaya, kemudian menyelinap pergi meninggalkan kami. Begitu, bukan? Ho Ho, jangan harap kau bisa mengelabungi aku. Aku akan menjagamu seperti seorang ibu menjaga bayinya. Ho Bing menyeringai senang, seolah-olah tidak peduli dengan ucapan Jeng Bin Lokai. Bagaimana? Kalian pilih lewat mana? Giam Pit Seng mendekati Lo Jin Ong. Sebaiknya kita lewat rawa-rawa saja, Lo Jin Ong. Lebih aman serta lebih cepat sampai, karena kita selalu tahu di mana kita berada. Di dalam terowongan kita sulit menentukan arah, dia berbisik perlahan. Baiklah. Saudara Ho, kami ingin lewat rawa-rawa saja, Lo Jin Ong memberi kepastian. Demikianlah, Giam Pit Seng lalu mengatur rencana keberangkatan mereka. Tan Sin Lun tidak diperkenankan ikut. Pemuda itu tetap tinggal bersama para pengawal Jeng Bin Lokai di rumah itu. Sementara itu karena sampan yang tersedia hanya dua buah, maka Jeng Bin Lokai dan Lo Jin Ong berada satu sampan dengan Ho Bing. Sedang Li Wan dan Giam Pit Seng berada dalam sampan yang lain. Untuk menjaga agar Ho Bing tidak lari, Jeng Bin Lokai sengaja menotok beberapa jalan darah di pangkal paha pengemis palsu itu. Bahkan demi keamanan mereka, Ho Bing ditempatkan di tengah-tengah. Malam semakin larut, sementara bintang di langit telah jauh bergeser ke arah barat. Kedua sampan kecil itu bergeser perlahan di antara semak-semak belukari yang banyak terdapat di tengah rawa itu. Selain berpedoman pada bintang-bintang, mereka juga mengandalkan pengalaman dan daya ingat Ho Bing, yang telah biasa bertualang di tempat itu. Rawa itu seperti tidak ada ujungnya. Semakin jauh sampan mereka melaju, maka semakin bingung pula mereka menentukan arah. Rasanya sampan itu hanya berputar-putar saja di antara gerumbul perdu dan alang-alang. Tapi dengan tenang dan penuh keyakinan, Ho Bing menunjukkan jalan yang harus mereka lalui. Dengan berpedoman pada letak bintang di langit, Ho Bing membawa rombongan itu ke arah yang benar. Akhirnya ketika sinar kemerahan mulai semburat di ufuk timur, rombongan tersebut sampai juga diseberang. Mereka menyembunyikan sampan mereka, kemudian naik ke daratan. Lo Jin Ong kembali membebaskan totokan Ho Bing. Sementara itu udara bertiup dengan kencang menerpa tubuh mereka, sebagai bukti bahwa mereka telah berada di dekat pantai. Bagus Ho Bing. Tampaknya kau memang benar-benar tahu cara melintasi rawa-rawa ini. Kata orang, rawa ini penuh dengan binatang-binatang berbahaya, yang setiap saat bisa membunuh orang. Tapi sejak berangkat tadi, kita tidak menemuinya sama sekali. Bagaimana kau bisa menghindari mereka? Apakah cerita tentang binatang, binatang berbahaya itu hanya bohong belakajeng Bin Lokai bertanya sambil berdecak kagum. Tiba-tiba Ho Bing tertawa. Kalau ku katakan apa yang ada di tengah perjalanan tadi, mungkin kita belum sampai di tempat ini. Apa kata muliwan tersentak tak paham. Sebenarnya kita baru saja lolos dari dua kali. Kematian. Pertama, kita lolos dari keroyokan ular berjengger merah. Kedua, kita lolos dari pusaran maut. Semuanya mengerutkan dahi. Jangan berbelit-belit. Jelaskan kata-katamu mereka berdesis hampir berbareng. Ho Bing kembali tertawa. Ketahuilah, ular rawa berjengger merah itu hidup di tempat yang banyak ditumbuhi pohon bunga. Turun-temurun ular itu selalu beristirahat pada saat pohon bunga sedang mekar. Dan waktunya tidak lama. Mungkin cuma sepeminuman teh saja. Setelah itu mereka akan keluar lagi. Tanda petik. Oh, begitukah? Sungguh berbahaya sekali. Untung kita tidak ribut selama berada di tempat itu. Tanda petik. Jeng Bin Lokai berdasah ngeri. Benar, Hu Pangcu. Sedikit saja kita membangunkan mereka, hohoho, tempat itu akan penuh dengan ular bercengger merah. Dan bila sudah demikian keadaannya, maka cuma manusia bersayap saja yang mampu keluar dari tempat itu. Liwan menarik napas lega. Lalu, di mana bahaya kematian yang kedua itu berada? Kami tidak melihat pusaran air itu. Ho Bing menatap pemuda tampan itu dengan perasaan puas. Puas karena memiliki pengalaman lebih baik daripada mereka. Li Uheng, kau masih ingat ketika hendak mengayuh sampan ke daerah yang terbuka tadi? Maksudmu, bagian yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan semak tak belukar itu? Airnya sangat dalam. Sekali lagi pengemis sidung belang itu tertawa lepas. Jadi Li Uheng berpendapat demikian? Ho, untunglah aku cepat-cepat membawa Li Uheng menghindari tempat itu. Kalau tidak, wah, kau dan Giam Lo Chiampu sudah bertemu dengan Giam Lo Ong, Dewa Kematian, sekarang. Mengapa begitu, saudara Holo Jin Ong yang jarang sekali berbicara itu mendesak menyela pembicaraan mereka? Ah, Lo Chiampu biasanya orang yang belum tahu tentang rawa ini, cenderung memilih lewat di tempat yang terbuka. Selain tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menghalangi pandangan, bahaya yang datang. Pun segera bisa dilihat. Namun, justru disanalah tempat yang paling berbahaya pada rawa-rawa ini. Paling berbahaya? Mengapa karena memang belum tahu, Lo Jin Ong minta penjelasan. Seharusnya orang merasa curiga. Paling tidak, berpikir tentang keandahan itu. Mengapa di tempat itu tidak ada tanaman, sementara di perairan di sekitarnya penuh dengan semak berukar? Ya, ya, cepat katakan. Apanya yang berbahaya? Heh Jeng Bin Lokai membentak tak sabar. Tapi dengan tenang Ho Bing melanjutkan keterangannya. Sama sekali tak terpengaruh oleh bentakan Jeng Bin Lokai. Seperti yang diduga oleh saudara Liu tempat itu memang dalam airnya. Tapi bukan itu yang ditakuti orang. Yang ditakuti adalah, pusaran airnya. Pada waktu-waktu tertentu terjadi pusaran air yang dasyat, yang akan menelan benda apa saja ke dalam dasarnya. Apabila sampan kita berada di sana, kemudian muncul pusaran air tersebut, maka kita semua akan tersedot ke bawah, dan hilang entah kemana. Kata orang di dasar rawa itu terdapat lobang, yang berhubungan dengan sungai di bawah tanah. Semuanya termangu-mangu mendengar keterangan pengemis sidung belang itu. Tapi, mengapa baru sekarang hal itu kau katakan? Mengapa tak kau beritahukan pada saat kita berada di sana Jeng Bin Lokai menjengkol? Ohoh, aku tak ingin mati bersamamu, Lokai. Kau tidak mungkin percaya kepada aku. Kalau saat itu aku berkata demikian, engkau akan menuduhku bohong. Kau tentu berperasangka bahwa aku hanya merancang jalan untuk melarikan diri. Dan yang paling ku takutkan, ketidakpercayaanmu itu akan membuahkan keputusan untuk memaksa lewat di tempat itu. Bukankah hal itu sangat mengerikan? Sudahlah, Saudara Ho. Mari kita lanjutkan perjalanan kita Lo Jin Ong menghentikan pembicaraan mereka. Demikianlah bersamaan dengan terbitnya matahari, mereka menjejakan kaki mereka di pantai gua seribu. Sorot matahari yang merah kekuningan itu seolah-olah melapis permukaan laut dengan hamparan emas berkilauan. Kebetulan pula angin yang bertiup tidak begitu kencang, sehingga gelombang pun tidak segarang biasanya. Itulah gua-gua itu hobing menunjuk ke tebing pantai yang memanjang jauh ke selatan, di mana lubang-lubang gua itu bertaburan bagai sarang tawon. Begitu banyaknya, sehingga sulit untuk menghitung, apalagi mencari lubang gua yang dikehendaki. Ah! Bagaimana kau mencari lubang gua di mana kau berada tadi malam giampit seng mulai ragu? Hobing melangkah maju, diikuti oleh Jeng Bin Lokai yang tak pernah lekang barang seujung rambut pun. Tidak sulit, Lokai. Kita tak usah mencari lubang gua yang berada di tebing atas, kita cari saja lubang gua yang sejajar dengan permukaan laut, karena lubang gua yang kita cari itu merupakan muara sebuah sungai bawah tanah. Nah, setelah itu kita lihat di dalamnya. Bila di situ terdapat bekas reruntuhan tadi malam, maka lubang itulah gua yang kita cari. Tanda petik. Lipuan mengangguk-angguk. Baik. Marilah kita mulai mencarinya. Meskipun lubang gua yang berada di bawah sangat banyak, dan setiap saat harus melongok ke dalam, namun lubang gua yang mereka cari akhirnya ketemu juga. Bahkan jejak-jejak sepatu Hobing dan Yoksiki banyak terdapat di sana. Nah, lihatlah. Reruntuhannya masih baru, Hobing berkata lantang. Semua berebut masuk. Mereka melihat batu-batu besar berserakan di mana-mana. Dari pecahan-pecahan batu yang ada, mereka percaya bahwa kejadiannya memang belum lama. Bahkan batu-batu itu banyak yang runtuh begitu tersentuh tangan mereka. Semakin dalam mereka masuk, keadaannya semakin porak-poranda. Rasanya tidak mungkin kalau hal itu disebabkan oleh getaran suara manusia. Kerusakan itu lebih pantas disebabkan oleh goncangan gempa yang hebat. Bukan main. Benarkah semua ini disebabkan oleh kekuatan seorang manusia? HMM, jangan-jangan. Hanya kebetulan saja. Lo Jin Ong tak henti-hentinya. Berdecak heran. Apa maksud Lo Chiampu Li Wan bertanya tak mengerti? HMM, jangan-jangan memang ada gempa bumi di tempat ini. Atau, mungkin keadaan gua ini memang sudah rapuh sebelumnya, sehingga getaran sedikit saja sudah membuat batu-batu di atas berguguran ke bawah. Hal seperti itu memang banyak terjadi di gua-gua berusia ribuan tahun, Lo Jin Ong menerangkan. Benar, Lo Jin Ong. Aku berpikir demikian. Rasanya sulit dipercaya kalau hal ini diakibatkan oleh manusia, Giam Pit Seng memberikan tanggapannya pula. Jeng Bin Lokai menyentuh batu yang melekat di dinding gua. Ketika tangannya mencoba mendorong, batu tersebut tak bergerak sedikitpun. Begitu pula ketika ia mencoba menggoyang batu lainnya. Tapi batu-batu di gua ini tampak kokoh kuat. Tanda petik. Dia bergumam kurang percaya. Li Wan menoleh. Ketika matanya tak melihat Ho Bing, ia berteriak. Hi, di mana Ho Bing tadi? Semuanya tersentak kaget. Pengemis sidung belang itu benar-benar tidak ada di antara mereka. Kurang ajar. Sekejap saja aku berpaling, orang itu sudah menghilang Jeng Bin Lokai mengumpat-umpat. Jangan-jangan dia juga berbohong tentang semua ini. Mungkin Tio Chiuin tak pernah dibawa ke sini. Dia hanya mencari jalan untuk melepaskan diri dari kita, Giam Pit Seng semakin ragu. Tiba-tiba Li Wan meloncat ke depan dan mendorong sebongkah batu besar. Dengan sebatangannya menarik sesuatu dari bawah batu tersebut. Lo Chiampu. Lihat. Bukankah ini sepatu Tio Chiuin pemuda itu berseru keras sekali? Lo Jin Ong dan Giam Pit Seng bergegas melihat sepatu itu. Benar. Sepatu ini memang milik Tio Chiuin. Anak itu sendiri yang membuatnya setiap kali menyelesaikan latihan silatnya, Giam Pit Seng mengangguk-angguk. Matanya berkaca ka-a-a. Chiuin. Lo Jin Ong berseru dengan kekuatan tenaga dalam ya. Suaranya bergema, bergulung. Gulung, menembus lorong-lorong gua itu. Begitu kuat getarannya sehingga lapisan tanah dan bongkahan batu kecil yang masih tersisa di atap gua berguguran ke bawah. Lo Jin Ong, awa-a-as. Susunan batu di dalam gua ini masih belum mantap benar. Semuanya masih mudah runtuh, Li Wan memperingatkan. Benar. Aku memang kurang memperhitungkannya. Aku terlalu khawatir terhadap keselamatan Tio Chiuin. Mereka lalu masuk lebih ke dalam lagi. Ketika mereka mendapatkan lubang-lubang yang lain, mereka mulai bingung. Apalagi ketika mereka masuk ke dalam salah satu lubang di antaranya, mereka kembali mendapatkan sebuah gua besar yang memiliki beberapa buah lubang terowongan lagi. Awas! Gua ini memiliki terowongan yang berbelit-belit seperti sarang laba-laba. Sebelum kita berjalan lebih dalam dan kehilangan arah, kita harus mencari care agar tidak tersesat. Kita tidak boleh kehilangan jalan untuk kembali ke gua besar tadi. Nah, bagaimana pendapatmu? Jeng Bin Lokai Lo Jin Ong menghentikan langkahnya dan bertanya kepada Wakil Ketua Tiatung Kaipang. Kau benar, Lo Jin Ong. Sekali kita kehilangan arah, maka kita semua akan berputar-putar di dalam gua-gua ini sampai mati. Sudah banyak cerita yang kudengar tentang hal itu. Hmm, menurut. Pendapatku, kita harus memberi tanda setiap memasuki lubang gua yang lain. Bagaimana? Baiklah. Mari kita mencobanya. Tanda petik. Kemudian setiap kali berbelok dan masuk ke dalam gua yang lain mereka memberi tanda dengan gorsan-gorsan pada dindingnya. Mereka melakukannya berkali-kali, hingga suatu saat mereka menjadi kaget ketika tiba-tiba telah berada di tempat semula. Padahal mereka yakin bahwa mereka tidak merasa berputar atau berbalik arah. Gila! Gua ini benar-benar membingungkan. Bagaimana kita bisa kembali ke tempat ini? Bukankah kita tadi maju terus ke dalam tanpa mengambil jalan ke kiri atau ke kanan? Li Wan bingung. Benar, Li Wu Heng. Tapi kita keluar dari lubang yang lain lagi. Jadi benar dugaan Lo Jin Ong, bahwa lubang terowongan di dalam tanah ini berbelit-belit seperti sarang laba-laba, Giam Pit Seng membenarkan. Lo Jin Ong mendekati mereka. Sambil menepuk pundak Li Wan dia mengajak keluar dari gua tersebut. Sebaiknya kita keluar dulu. Kita rundingkan care yang baik untuk mengatasi hal ini. Selain daripada itu kita perlu makan pula, bukan? Nah, mari kita keluar. Ternyata matahari telah sepenggalah tingginya. Panasnya memancar, mengusap dinding-dinding karang yang tinggi, seolah-olah mau menghangatkan suasana yang kaku di siang hari itu. Mereka mencoba. Mencari ikan apa saja untuk mengisi perut. Sungai-sungai di bawah tanah itu memang menyediakan ikan yang biasa mereka ambil. Demikianlah, selama enam hari mereka mencoba terus mencari Tio Chiu In. Pada hari ketiga Giam Pit Seng menemukan tali rambut muridnya itu, sehingga mereka menjadi bersemangat kembali. Tapi penemuan itu ternyata merupakan petunjuk mereka yang terakhir. Selanjutnya mereka tak pernah menemukan apa-apa lagi. Hingga pada hari yang ketujuh mereka mulai putus asa. Bagaimana menurut pendapat Lo Jinong? Apakah Tio Chiu In masih hidup atau mati Giam Pit Seng bertanya kepada sesepuhnya? Entahlah, Pit Seng. Sama sekali tak ada gambaran yang dapat menjadi petunjuk untuk meramalkan hal itu. Pikiran dan perasaanku serasa gelap dan buntu. Tetapi kecil rasanya kemungkinan untuk hidup bagi anak itu. Tanda petik. HMMH, si keparat Hobing itu juga tidak muncul pula. Dialah yang menjadi gara-gara semua ini. Ah, Lo Chiam Pua, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Li Wan berdasah dengan suara tersendat-sendat. Apa boleh buat? Kita telah berusaha selama enam hari di sini. Kami terpaksa pulang. Li Wan duduk termangu-mangu. Semua bayangan Tio Chiu In selama ini kembali terbayang di depan matanya. Senyumnya. Kera bicaranya. Demikianlah, seperti apa yang dikatakan oleh Lo Jin Ong, walaupun sangat berat mereka terpaksa meninggalkan tempat itu. Mereka harus kembali, karena banyak tugas yang harus mereka lakukan selain itu. Li Wan sendiri selama hampir sebulan masih tetap mondar-mandir di pantai tersebut. Pemuda itu masih berharap dapat bertemu kembali dengan Tio Chiu In. Tapi setelah sekian lamanya tidak juga bersuah, akhirnya pupus juga harapannya. Dengan sedih dia pergi melanjutkan pengembaraannya. Kenangan tentang gadis sayu itu dibawanya kemanapun dia pergi. Lima tahun kemudian. Waktu lima tahun memang tidak terlalu lama. Namun selama kurun waktu yang tidak terlalu lama itu ternyata telah banyak sekali perubahan yang terjadi di negeri Tiongkok. Pasukan motan dengan panglima-panglimanya yang gagah berani telah banyak menyusup ke selatan. Mereka melewati tembok besar, kemudian menyerang dan menguasai beberapa kota kecil di sepanjang sungai Hoang Ho. Sementara itu pemberontakan suku-suku kecil di hulu sungai yang tse juga semakin meraja lelah. Begitulah, hanya dalam waktu lima tahun semenjak Aoyang Goanswe memperoleh kepercayaan penuh. Dari Permaisurili, maka suasana di dalam negeri pun mulai berubah buruk. Cita-cita untuk mencapai negeri yang aman dan nyaman, yang telah dirintis oleh Permaisurili semenjak wafatnya Kaisar Liupang, mulai goyah dan siap untuk keruntuh kembali. Dengan kekuasaannya yang besar, Aoyang Goanswe menguasai para menteri dan penasihat kerajaan. Dengan siasat dan kelicikannya pula, Aoyang Goanswe memfitnah Panglima Besar Yap Kim, sehingga pahlawan yang berjasa besar terhadap negara itu justru dibuang dan dipenjarakan oleh Permaisurili. Oleh karena secara diam-diam di kota raja sendiri terjadi persaingan dan permusuhan di antara para penguasanya, maka di daerah pun suasananya juga semakin jelek dan rusuh. Para gubernur atau raja muda yang berkuasa di luar kota raja, seolah-olah tidak terkendali lagi. Dengan longgarnya pengawasan dari pusat, maka kekuasaan mereka benar-benar melebih Kaisar sendiri. Penjahat meraja lelah, sementara para penguasa di daerah pun tidak kalah buruknya daripada mereka. Rakyat kecil menjadi ketakutan, karena merekalah yang akhirnya menjadi korban kebrutalan itu. Para petani tidak berani sembarangan turun ke sawah. Selain banyak penjahat yang mengancam mereka, hasil sawah mereka pun belum tentu dapat mereka nikmati dengan baik. Kalau bukan perampok yang menjarah raya hasil pandenan mereka itu, para penguasa lalim pun sering mengambilnya dengan dalih untuk negara. Begitulah, mereka yang bermandik ringat, tetapi orang lain yang berpesta pora. Bagi mereka cukup diberi jatah sebagian kecil saja dari hasil sawah ladang mereka itu. Suasana negeri yang demikian itu juga menimbulkan pelecehan terhadap wanita secara semena-mena. Penculikan, perkosaan, dan segala tindak kekerasan terhadap wanita terjadi di mana-mana. Tentu saja keadaan itu menimbulkan gelombang kemarahan dari para pendekar persilatan. Munculah dewa-dewa penyelamat yang berusaha melindungi rakyat banyak. Mereka secara sendiri-sendiri atau berkelompok, memburu para penjahat itu dan berusaha untuk mengenyahkan mereka. Maka bentrokan pun tidak bisa dihilangkan lagi. Dunia persilatan menjadi gempar oleh pertempuran-pertempuran mereka. Korban segera berjatuhan di antara dua golongan itu. Mereka tidak mengindahkan peraturan dan hukum negara lagi. Hanya hukum alam yang berlaku di kalangan mereka. Siapa yang lebih kuat, dialah yang menang. Sementara itu suasana prihatin terasa mengambang di seluruh negeri. Ibu Surili, yang padat tahun-tahun pertama memegang kekuasaan sangat. Disukai rakyat, kini sedang menderita sakit. Oleh karena pangeran mahkota Liuwanti, yang seharusnya menggantikan kedudukannya belum juga ditemukan, maka untuk sementara waktu kekuasaan negeri terpaksa dilimpahkan kepada tujuh menteri. Mereka dibantu oleh Dewan Penasihat Kerajaan yang terdiri dari sepuluh orang. Aturan yang berlaku memang tertulis demikian. Namun di antara aturan yang tertulis dan kenyataan yang ada ternyata sangat berlainan. Resminya saja kekuasaan ada pada tujuh menteri dan sepuluh Dewan Penasihat Kerajaan, tapi kenyataannya mereka sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa. Auyang Goanswe yang sekarang memiliki kekuatan sangat besar, justru lebih berkuasa daripada tujuh menteri itu. Dengan dukungan pasuka, N. Kim Iwi dan Gin Iwi, ditambah lagi dengan bantuan sebagian besar panglima kerajaan yang terbujuk oleh rayuannya, maka kekuasaannya justru lebih menentukan daripada mereka. Sebagai seorang pembesar yang mendapat kepercayaan dari ibu suri atau bekas permaisuri, apalagi kini memiliki kedudukan sebagai panglima besar bala tentara kerajaan, maka Jenderal Auyang merupakan orang terkuat di kota raja. Dan semua yang didapatnya tersebut memang merupakan cita-citanya semenjak dulu. Melalui jalan yang sangat panjang, disertai dengan segala macam kera dan tipu daya, Jenderal Auyang menyimpan dendam kesumat terhadap dinasti Huyang itu, akhirnya berhasil menyingkirkan hampir semua lawannya. Impian dan cita-citanya untuk mengembalikan pamer keluarga Beng, serta melampiaskan dendam mayahnya terhadap keluarga Kaisar Liu Pang, tinggal beberapa langkah lagi. 20 tahun lalu, pada permulaan langkahnya, Auyang Goanswe berhasil menyingkirkan pangeran Liu Yangkun dari lingkungan istana. Walaupun tidak dapat membunuh pangeran mahkota yang tersohor sangat sakti mandraguna itu, namun dengan segala tipu dayanya Auyang Goanswe mampu menyingkirkannya, bahkan juga sekalian melenyapkan seluruh keluarganya. Setelah langkah pertama itu terlaksana, Auyang Goanswe lalu mengincar pangeran Liu Antti, adik pangeran Liu Yangkun. Tetapi sebelum rencana tersebut dilaksanakan, pangeran muda itu sudah keburu meloloskan diri dari istana. Pergi entah kemana.